Anda kembali menyaksikan kawan-kawan info pemirsa bakal calon wakil bupati pasangan Tami Wantania Simon Petrus Tuange tak lolos pemeriksaan kesehatan Demokrat bakal melakukan pergantian bakal calon wakil bupati untuk mendampingi Tami Wantania di Pilkada Talau Dari hasil pemeriksaan tim kesehatan Prof Kando Manado baru-baru ini bakal calon wakil bupati Talau dari Partai Demokrat Simon Petrus Tuange dinyatakan tidak memenuhi syarat Untuk lolos dalam kontestasi Pilkada Talau 2024 Terkait dengan hal tersebut Ketua DPD Partai Demokrat Sulut Eli Engelbert Lasut mengatakan Akan melakukan pergantian bakal calon wakil bupati untuk mendampingi bakal calon bupati Tami Wantania di Pilkada Talau mendatang Setiap Pak Petrus, tapi sudah diantisipasi oleh partai untuk mengajukan calon, calon pengganti Calon pengganti itu Pak Jack Monadisi Sebagai calon wakil dari hibu penghambilan kami Jadi memang kemarin tanggal 6 ya kalau tidak salah ya kita menerima pemberitahuan hasil dari KPUD Tentang proses dan kesehatan Kami sebagai partai politik apalagi Demokrat bisa mengusung sendiri berupaya secara paralel untuk menyiapkan calon tenggal Talenggoran mengatakan saat ini pihak ketengah berupaya dan berkoordinasi dengan salah satu politisi yakni Jack Mon Amisi Untuk bersedia mendampingi Tami Wantania di Pilkada Talau Agar melengkapi dokumen dan persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partai Demokrat ini Pihaknya akan segera memasukkan berkas perubahan Dan juga persyaratan lainnya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Talau berdasarkan PKPU Alfredo Manu melaporkan untuk Kawanoa TV Pihaknya